Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang sikap dan tujuan konsumen. Jadi, selaku pemasar atau produsen, selain memperhatikan bagaimana kita membentuk rasa perhatian dan pemahaman konsumen, kita juga harus bisa memahami sikap dan tujuan konsumen dalam membeli suatu barang atau dalam memutuskan untuk membeli suatu barang dan jasa. Konsumen dapat disebut juga sebagai pelanggan, pembeli, atau pihak pengambil keputusan. Sebagai produsen atau pasar, pertama kali untuk dapat memahami konsumen, yaitu terlebih dahulu mengetahui tentang sikap dan tujuan konsumen dalam pembelian produk atau jasa. Karena hal ini terkait dengan keputusan untuk membeli suatu produk dan jasa serta memanfaatkannya. Selain pemahaman sikap konsumen sangat terkait dengan pengembangan produk, sebab pengembangan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Jadi, selain memahami atau selain pemahaman tentang sikap konsumen, sikap konsumen ini juga sangat berkaitan erat dengan pengembangan produk yang akan dilakukan oleh pemasar atau oleh produsen. Mengukur sikap konsumen dapat dilakukan dengan cara menyebarkan krisioner kepada kelompok konsumen sasaran yang telah diidentifikasi. Kelompok konsumen itu bisa didasarkan pada demografi, kelas sosial, dan gaya hidup. Dengan mendasarkan pada sikap dan penilaian segmen konsumen, itulah pengembangan produk dilakukan. Jadi, setelah kita mengetahui sikap dari konsumen terhadap suatu barang dan jasa, maka sebagai pihak produsen atau pemasar, kita bisa melakukan yang namanya pengembangan produk. Sikap konsumen, pengertian dari sikap konsumen. Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan seseorang ke dalam satu pikiran, menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu, menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya tahun 2005. Sedangkan menurut Sifman dan Kanuk, menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi, perasaan, atau inner feeling yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Objek dalam hal ini adalah barang atau produk. Produk sendiri berbentuk barang dan jasa. Jadi, menurut Sifman dan Kanuk, menyatakan bahwa sikap itu adalah ekspresi, perasaan, yang mencerminkan apakah seseorang tersebut menyukai atau tidak menyukai, senang atau tidak senang terhadap produk yang dipasarkan oleh produser. Sehingga sikap konsumen dapat kita ambil kesimpulan, pengertian dari sikap konsumen adalah, ada yang bisa bantu? Sikap konsumen adalah, sikap. Sikap itu evaluasi perasaan atau kecenderungan seseorang. Kalau kalian menyukai seseorang, kalian akan cenderung bersikap menunjukkan rasa suka itu. Apabila kalian menyukai sesuatu, maka sikap kalian akan menunjukkan bagaimana kalian mengekspresikan perasaan terhadap sesuatu tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa sikap konsumen adalah, adalah, apa? Dari dua teori ini, ekspresi konsumen dalam menentukan produk atau jasa yang disukai atau tidak. Bisa. Ada lagi? Ada yang bisa mengartikan sikap konsumen? Ekspresi seseorang, ekspresi seseorang yang mencerminkan senang atau tidak senang pada suatu produk. Ekspresi seseorang atau ekspresi pembeli yang menunjukkan rasa senang atau tidak senang terhadap suatu produk bisa. Sikap konsumen adalah, ada lagi yang bisa bantu. Dari dua teori ini bisa kita ambil kesimpulan sendiri, bahwa sikap konsumen adalah perwujudan dari perasaan terhadap suatu produk. Perwujudan dari perasaan terhadap suatu produk. Perasaannya siapa? Perasaan pembeli. Jadi perwujudan dari perasaan pembeli terhadap suatu produk, barang, dan jasa yang dipasarkan oleh produsen. Perwujudan perasaannya gimana? Kayak kalau dia suka, dia akan menunjukkan rasa suka. Dia akan menunjukkan rasa tertarik. Dia akan mendekati produk tersebut. Minatnya untuk tahu, untuk mengetahui lebih jauh tentang produk yang dipasarkan akan secara otomatis muncul. Tetapi apabila dia tidak menyukai, maka perwujudan perasaan yang ditunjukkan terhadap produk yang dipasarkan tersebut bisa sebaliknya. Dia akan berusaha menjauh atau tidak berminat atau menunjukkan sikap tidak tertarik terhadap produk dan jasa yang dipasarkan. Sampai sini faham tentang sikap dari konsumen? Oke. Garis bawahi tentang perwujudan perasaan konsumen terhadap produk, barang, dan jasa. Itu yang kita pegang dulu, poin intinya. Perwujudan perasaan. Nah, karakteristik sikap. Jadi sikap dari seseorang itu memiliki karakteristik. Yang pertama, sikap memiliki objek. Jadi, sikap tadi apa? Ekspresi. Evaluasi perasaan. Evaluasi ekspresi atau yang saya sampaikan barusan sikap adalah? Perwujudan perasaan. Perwujudan perasaan. Atau ekspresi dari perasaan. Nah, ekspresi dari perasaan atau perwujudan dari perasaan ini harus memiliki objek. Jadi, sesuatu memiliki karakteristik yang menunjukkan sikap, yaitu apabila memiliki objek. Kalian akan menunjukkan rasa suka, rasa tertarik apabila ada sesuatu yang menarik minat kalian atau menarik perhatian kalian. Jadi, sikap itu memiliki objek. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek-objek yang berkaitan dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, apalagi objek dari pemasaran atau objek dari produk itu sendiri. Merek, iklan, harga, kemasan, tandungan atau komponen dari produk. Jadi, sikap itu memiliki objek. Ekspresi kalian, perwujudan perasaan kalian terhadap suatu produk itu bagaimana? Nah, makanya sikap memiliki objek. Karakteristik sikap yang kedua, yaitu kejenderungan yang dipelajari. Terdapat kesepakatan yang umum yang mengatakan bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Artinya, sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli dibentuk sebagai hasil dari? Kalau sikap adalah segala sesuatu yang dipelajari, berarti sikap itu berkaitan dengan perilaku membeli yang dibentuk sebagai hasil dari? Kalian bisa mengambil pelajaran dari sesuatu kalau kalian sudah pernah? Mencoba pengalaman. Nah, sudah pernah mencoba, sudah pernah merasakan. Berarti sikap kejenderungan yang dipelajari, karakteristik ini berhubungan dengan sikap yang dibentuk sebagai hasil dari? Pengalaman konsumen. Pengalaman konsumen. Jadi, arti dari karakteristik sikap adalah kejenderungan yang dipelajari itu. Kalian akan berusaha membentuk atau menunjukkan ekspresi kalian terhadap sesuatu itu juga didasarkan dari pengalaman kalian di masa lalu. Ketika kalian awalnya suka terhadap suatu produk, karena kalian sudah pernah merasakan manfaat pemakaian produk tersebut sebelumnya, atau sebelumnya sudah pernah merasakan atau sudah pernah memakai produk tersebut. Makanya kalian bisa bersikap menyukai atau tidak menyukai produk yang kalian beli. Yang kedua, sikap mempunyai konsistensi, konsisten. Sikap itu cenderung konsisten. Karakteristik lain dari sikap adalah bahwa sikap relatif konsisten dengan perilaku yang dicerminkan. Tetapi walaupun mempunyai konsistensi sikap, tidak selalu harus permanen. Dengan kata lain, sikap dapat mengalami perubahan. Jadi, sikap itu mempunyai konsisten. Perwujudan perasaan akan diiringi dengan perubahan atau perwujudan perasaan kalian bisa mengekspresikan perwujudan perasaan kalian. Bisa mengekspresikan perasaan kalian. Selanjutnya, apa yang akan berubah dalam diri kalian? Mengikuti sikap. Kalau kalian menyukai perlaku. Emosional. Keputusan. Nah, keputusan itu berarti apa? Pindah. Pindah lendakan. Pindahkan berarti adalah? Tingkah laku ya. Perlaku. Jadi, sikap itu mempunyai konsistensi dengan perilaku. Kalau kalian menyukai produk, maka perilaku kalian terhadap produk tersebut adalah dengan cara membeli secara berulang. Jadi, arti dari karakteristik sikap mempunyai konsistensi, yaitu sikap itu selalu konsisten dengan perilaku. Kalau kalian tidak menyukai sesuatu, perilaku kalian akan menunjukkan bagaimana kalian tidak menyukai produk tersebut. Misalnya, dengan tidak membeli. Yang keempat, sikap terjadi dalam situasi tertentu. Jadi, kalian mengekspresikan perasaan itu dipengaruhi oleh situasi-situasi tertentu. Situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan Sikap terjadi dalam situasi tertentu, artinya situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka. Jadi, ketika karakteristik sikap di poin ketiga memiliki konsistensi dengan perilaku, yang di poin keempat terkadang konsistensi dari perilaku itu sendiri bisa berbeda dengan sikap. Atau sikap itu biasanya dalam situasi tertentu akan berbeda dengan perilaku yang ditunjukkan. Misal, kalian menyukai suatu produk, tetapi dalam saat itu kalian tidak memiliki cukup materi untuk membeli produk tersebut. Maka perilaku yang ditunjukkan adalah? Menunda untuk membeli. Menunda untuk membeli. Padahal kalau kalian menyukai suatu produk kan harusnya kalian membeli ya. Nah, inilah yang dimaksud kenapa sikap itu biarpun permanen, biarpun memiliki konsistensi dengan perilaku, dalam situasi tertentu sikap akan bertentangan dengan perilaku. Kalian menunjukkan rasa ketertarikan terhadap suatu produk, tetapi kalian merasa belum butuh untuk memiliki produk tersebut saat ini, maka perilaku yang kalian tunjukkan adalah mungkin tidak membeli produk tersebut atau mungkin menunda untuk membeli produk tersebut. Dari keempat karakteristik ini, mana yang belum dimengerti? Sudah cukup dimengerti? Kalau cukup, kita next. Komponen dan objek sikap kemarin, seperti waktu kita mempelajari tentang sikap atau perilaku konsumen, ada afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen, maka komponen dari objek sikap itu juga ada tiga, komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. Jadi, kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, pemikiran, persepsi, afektif itu berhubungan dengan perasaan atau emosional, komponen konatif itu pernyataan maksud konsumen untuk membeli. Jadi, terkadang kita membeli suatu produk yang pertama, karena kita mengetahui produk tersebut bagus, itu komponen kognitif. Nah, kenapa kita bersikap menyukai suatu produk tersebut? Yang kedua, adanya komponen afektif, yaitu karena adanya rasa emosional. Kemarin rasa emosional itu bisa dipengaruhi oleh karena kita sudah terlalu sering memakai suatu produk tersebut dan kita merasa memiliki ikatan dengan produk tersebut, sehingga kalau tidak memakai produk tersebut, kita merasa seperti tidak biasa. Karena kita sudah memiliki hubungan emosional, maka kita akan bersikap menyukai produk tersebut. Yang ketiga, kenapa kita menyukai produk tersebut, kenapa kita membeli produk tersebut, itu ada pernyataan maksud, itu namanya komponen konatif. Pernyataan maksud konsumen untuk membeli, jadi misalnya gini, kenapa Eka Damayanti membeli produk skincare itu? Nah, perwujudan dari pemikiran, dari emosionalnya itu diungkapkan secara nyata. Itu namanya komponen konatif. Saya membeli produk ini ya karena saya merasakan sendiri manfaat dari produknya. Itu adalah perwujudan dari komponen sikap berbentuk komponen konatif, yaitu pernyataan yang dikeluarkan atau pernyataan yang disampaikan oleh konsumen. Sampai sini faham? Komponen sikap berbentuk. Oke, next. Fungsi sikap. Jadi sikap yang ada dalam diri konsumen itu sebenarnya juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Sifman dan Kanduk dalam bukunya tahun 2007, sikap memiliki fungsi empat. Yang pertama fungsi ulitilatarian. Ulitilatarian. Dalam hal ini menjelaskan beberapa sikap konsumen yang bertanggung terhadap suatu produk. Sikap konsumen yang menyenangkan atau mengecewakan pada produk yang akan menjadi perkembangan sikap. Jadi fungsi ulitilatarian ini berhubungan dengan manfaat dari suatu produk. Jadi kita bersikap menyukai suatu produk karena kita sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Itu namanya fungsi ulitilatarian. Yang kedua fungsi mempertahankan ego. Jadi sikap itu berfungsi untuk mempertahankan ego. Dimana sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Kalau kita tarik ke materi sebelumnya, ego kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ego. Ego kemarin terus bisa dikendalikan oleh superego. Ada yang masih ingat? Ego. Kalau enggak salah, ego itu mencari kepuasan dalam kebutuhan. Kepuasan dalam kebutuhan atau perwujudan untuk mempertahankan keinginan dalam memenuhi kebutuhan. Ada lagi yang masih ingat tentang ego kemarin? Ego itu niatan atau nafsu. Kalau superego itu pengendalian atau hati nurani? Ego itu adalah hasrat atau niatan atau nafsu. Sedangkan superego itu adalah yang menahan. Menahan ego untuk mungkin bisa diarahkan ke yang lebih baik. Contohnya kemarin ego ingin sekali membeli suatu barang mewah, tetapi sama superego ditahan. Jangan beli dulu daripada membeli barang mewah, lebih baik dipergunakan untuk hal-hal lain. Jadi, fungsi dari sikap itu adalah fungsi mempertahankan ego. Jadi, ketika kita menyukai suatu produk atau barang, maka kita akan berusaha untuk mempertahankan ego kita dalam memiliki barang tersebut. Itu namanya fungsi sikap yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu ekspresi nilai. Fungsi sikap itu untuk mengekspresikan nilai atau mengekspresikan prestis atau rasa bangga yang ada dalam diri kita. Ketika kita memiliki barang mewah atau bisa membeli barang mewah yang bisa mungkin menurut pendapat kita bisa meningkatkan kelas sosial kita, maka di sini fungsi sikap dalam pembelian yaitu untuk mengekspresikan nilai-nilai kebanggaan atau nilai-nilai yang berhubungan dengan kelas sosial. Yang keempat yaitu fungsi pengetahuan adalah fungsi sikap yang menyebabkan ingin mengetahui banyak hal. Ini lebih mudah difahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Jadi karena sikap itu bukan dari bawaan lahir, sikap itu bisa dibentuk, maka ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dalam pembentukan sikap seseorang. Dalam hal ini berarti mempengaruhi pembentukan sikap siapa? Mempengaruhi pembentukan sikap? Konsumen. Konsumen. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan ekspresi seseorang atau perasaan seseorang terhadap suatu produk. Yang pertama, pengaruh keluarga. Ada orang-orang itu menyukai suatu produk atau tertarik menggunakan suatu produk karena dalam keluarga mereka menggunakan produk yang sama atau di keluarga mereka menggunakan produk tersebut. yang pada akhirnya karena ada pengaruh dari keluarga yang memakai produk tersebut, akhirnya terbentuklah sikap kita untuk tertarik atau menyukai produk yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, pengalaman langsung. Ketika konsumen merasakan manfaat dari barang yang pernah dibeli di masa lalu atau belajar dari pengalamannya dalam pemakaian suatu produk, maka secara tidak langsung akan membentuk sikap dalam diri konsumen tersebut. Apabila dia di masa lalu menyukai produk tersebut, maka sikap yang ditunjukkan pun akan positif, tetapi apabila dalam masa lalu dia ternyata dikecewakan terhadap produk tersebut atau manfaat yang diterima dari produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka sikap yang ditunjukkan terhadap produk tersebut akan cenderung negatif. Yang ketiga faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah kelompok teman sebaya. Biasanya, kalau kita bicara tentang teman sebaya, berarti kan kita berbicara tentang circle. Circle kita, teman-teman kita, entah itu teman kuliah, entah itu teman nongkrong, entah itu teman kerja, mereka adalah termasuk orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap kita. Misal, sebenarnya selama ini kita tidak terlalu suka memakai barang branded, karena teman-teman dalam circle kita semuanya selalu menggunakan barang branded, maka secara tidak langsung kita pun akan ikut menyukai barang branded dengan harapan bisa diakui atau bisa dianggap ada atau mungkin bisa lebih dihargai oleh teman-teman sebaya atau teman-teman dalam satu circle kita. Itu namanya peer group influencer. Jadi teman-teman kita, circle-circle kita, itu tanpa kita sadari secara tidak langsung merupakan orang-orang yang ikut berpengaruh dalam pembentukan sikap kita. Pemasaran langsung, ada yang bisa kasih contoh pembentukan sikap yang didasarkan pada pemasaran langsung? Biasanya ketika ada pameran, pameran mobil gitu, terus hubinya atau salesnya nawarin ke konsumen atau ada pada saat ada demo, demo produk itu bisa, atau demo make up juga bisa. Dengan menawarkan promosi-promosi yang banyak, akhirnya membuat customer itu menjadi berminat. Menjadi berminat. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian adalah salah satu faktor yang ikut mempengaruhi pembentukan sikap. Ada yang bisa kasih contoh? Kepribadian. Kalau di zaman sekarang itu lagi musim-musimnya orang berkepribadian, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau kepribadian berdasarkan hobi itu, apa bisa? Misalnya hobi, kita, ini koleksi kayak action figure, kita kayak buka jasa titipan. Ya itu kayak buka jasa titipan, nanti kalau misalnya ada teman-teman atau teman yang sehobi, bisa kayak koleksi action figure, nanti bisa apa namanya titip gitu, titip beli online. Kalau itu berarti bukan pembentukan sikap dong? Oh, bukan. Apa? Kepribadiannya itu lebih feminin gitu, Bu. Jadi keputusan pembentukan sikapnya, jadi keputusan pembentukan sikapnya, biasanya dia memilih peju bagi yang lebih girly gitu. Kalau kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Olivia, benar, biasanya orang-orang yang feminim itu cenderung ekspresikan atau memiliki rasa tertarik atau rasa suka atau menyukai produk-produk yang lebih menunjukkan sisi feminim yang ada dalam dirinya. Begitu juga dengan laki-laki yang biasanya berkepribadian maskulin atau cool gitu kan, biasanya cenderung lebih menyukai barang-barang yang lebih terlihat gentleman dari segi parfum, dari segi pakaian, biasanya disesuaikan dengan kepribadiannya. Yang keenam, tayangan media masa. Berarti sudah tahu ya, biasanya tayangan-tayangan dari TV atau sekarang ini berarti media masanya berbentuk media sosial seperti dari konten-konten yang ada di media sosial itu secara tidak langsung juga membentuk sikap kita untuk menyukai atau tidak menyukai suatu produk. Dari sini ada yang ditanyakan, atau ada yang masih bingung? Tidak ada? Kalau tidak ada kita next. Strategi merubah sikap konsumen karena sikap tadi bisa dibentuk, karena sikap tadi bukan bawaan lahir, sikap bisa dipengaruhi oleh keenam faktor yang kita pelajari sebelumnya, maka sebagai seorang pemasar atau sebagai seorang produsen, kita itu sebenarnya secara tidak langsung bisa memiliki strategi untuk merubah sikap konsumen. Dari yang awalnya tidak menyukai produk yang kita pasarkan, menjadi menyukai produk yang kita pasarkan. Dari yang biasanya tidak tertarik menggunakan produk kita, menjadi tertarik menggunakan produk kita. ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan dengan fungsi sikap, yaitu fungsi manfaat, fungsi citra diri, fungsi nilai, fungsi pengetahuan. Tadi, fungsi dari sikap kan ada empat. Ada fungsi yulitalitarian, atau fungsi manfaat. Kita bisa mempengaruhi konsumen dengan persepsi mereka. Kita bisa menciptakan produk-produk yang mungkin bisa memenuhi manfaat, atau yang manfaatnya sedang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga yang awalnya konsumen tidak menyukai, berhasil menyukai produk kita. Yang kedua, yaitu dari fungsi-fungsi citra diri, atau fungsi-fungsi dari prestis, atau rasa kebanggaan, fungsi nilai, dan fungsi pengetahuan. Yang kedua, menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dikagumi oleh konsumen. Contoh, misalnya, acara yang disenangi oleh konsumen itu apa? Misal, acara-acara seperti menonton konser, berarti untuk keperluan-keperluan selama menonton konser, selama kita bisa menyediakan produk-produk yang dihubungkan dengan acara-acara yang mereka sukai, maka secara tidak langsung kita bisa merubah sikap konsumen tersebut. Yang awalnya tidak membutuhkan, yang awalnya tidak tertarik dengan produk kita, pada akhirnya tertarik. yang ketiga, yang ketiga, memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan. jadi biasanya ada konsumen itu ada seperti menyukai terhadap produk yang dipasarkan, tetapi di satu waktu dia juga merasa masih kurang yakin atau masih kurang tertarik dengan produk yang dipasarkan. Nah, strategi untuk merubah sikap tersebut, kita bisa memecahkan masalah dengan menyediakan produk-produk yang mungkin lebih disukai oleh konsumen. yang keempat, yang keempat, yang keempat, mengubah komponen multi-atribut. Jadi, biasanya kalau kita atribut dari suatu produk itu apa sih? Atribut dari suatu produk, merek bahan, kemasan, merek, kemasan, terus, randungan, randungan, yang tadi disampaikan, cara kita bisa merubah sikap konsumen salah satunya yaitu dengan mengubah komponen multi-atribut, yaitu biasanya merubah kemasan. Ada kan makanya kenapa produk itu di beberapa produk seperti produk minuman, ada kemasan lama, kemasan baru, gunanya untuk menarik minat konsumen. Yang biasanya kemasan untuk produk-produk sekarang dibuat lebih semenarik mungkin, karena sekarang ini saat ini itu konsumen mungkin untuk di usia-usia remaja sedang mengemari adanya K-pop, maka ada di beberapa produk yang sengaja merubah atributnya dengan mungkin ditambahkan foto-foto idol mereka. Ada nggak sih produk-produk makanan atau minuman yang saat ini itu dikemasannya ditambahkan kayak foto-foto idol Korea gitu? Ada, Bu. Mungkin semacam logo sih, Bu. Tadtime, Bu. Apa? Tadtime. Mungkin semacam logo kayak Tadtime, MCD. Kayak Brandy. MCD dulu juga ada, Bu. Yang BTS. Jadi kalau dia itu biasanya merubah atributnya, tetapi musiman ya. Biasanya kan, pernah kan dulu ada MCD itu yang BTS version? Iya, benar. BTS version yang beli itu sampai berjajar-jajar. Yang awalnya, dia tidak menyukai produk MACD, mau nggak mau, karena dia menyukai idol K-popnya, karena dia mau dianggap bisa memiliki koleksi BTS version, akhirnya dia membeli produk yang diberikan atau yang dijual oleh MACD. Itu adalah salah satu strategi atau cara ketika kalian nanti memasarkan atau membuat suatu produk, bahwa sikap konsumen itu bisa dirubah dengan strategi, yaitu merubah atribut dari produk kalian. Yang kelima, mengubah keyakinan konsumen terhadap merek pesaing. Biasanya kalau kita membeli produk di mall, atau produk, kita ambil contoh, skincare deh. Ya, kaum perempuan, biasanya kalau kita sudah membeli skincare, misalnya merek A. Itu kita sebenarnya, kalau kita memasarkan produk kita, misal contoh skincare, yang awalnya konsumen tidak tertarik, itu kita bisa merubah menjadi tertarik. Contohnya dengan membandingkan dengan produk pesaing. Ada kan biasanya kalau kita beli skincare, mbak-mbak SPG-nya itu bilang, sama sih, cuman kandungan di produk kita itu lebih banyak, lebih disesuaikan dengan jenis kulitnya, juga ada yang anti-iritasi yang lebih banyak. Akhirnya konsumen yang sebelumnya menyukai produk B, bisa beralih menyukai produk A, hanya dengan cara kita bisa meyakinkan ke konsumen bahwa produk yang kita miliki, memiliki kelebihan dari produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Sampai sini, bisa difahami? Oke, kalau bisa kita next. Sikap konsumen terhadap iklan. Jadi, sikap konsumen ini selalu dihubungkan dengan pemasaran, dengan promosi barang dan jasa. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap konsumen terhadap suatu pemasaran atau terhadap iklan? Iklan merupakan salah satu metode yang secara langsung dapat mempengaruhi sikap konsumen tanpa harus melalui perubahan kepercayaan konsumen terhadap produk. Jadi, salah satu cara untuk merubah sikap konsumen yang kelima tadi adalah dengan merubah keyakinan konsumen terhadap produk pesaingan. Melalui iklan, kita tidak usah susah-susah meyakinkan konsumen untuk menyukai produk yang kita pasarkan. Karena biasanya dari iklan yang kita sajikan, apabila dibuat dengan cara yang semenarik mungkin, dijelaskan secara detail tentang produk yang kita keluarkan, tentang manfaat yang dimiliki dari produk tersebut, secara tidak langsung bisa mempengaruhi sikap konsumen. Tanpa kita harus susah-susah meyakinkan konsumen produk kita bisa memiliki manfaat lebih. Contoh yang dilakukan Mbak-Mbak Sewas tadi, kita tidak usah lagi memberikan mereka keyakinan-keyakinan atau meyakinkan mereka tentang kelebihan produk kita, tapi secara tidak langsung dari iklan yang kita tawarkan di media sosial, itu orang-orang bisa bersikap menyukai produk yang kita pasarkan. Contoh sekarang iklan yang sangat mempengaruhi sikap konsumen tanpa harus kita melakukan atau meyakinkan konsumen dengan produk pesaing. Contohnya sekarang apa? Iklan dengan apa? Metodenya atau iklan apanya? Metodenya. Contoh iklannya. Atau contoh iklannya juga boleh. Tanpa kita harus... Kalau dibandingkan Wardah, produk kita jelas memiliki kelebihan, Kak. Testimoni ya, Bu. Testimoni bisa. Kalau iklan, lebih ke iklannya. Endorse. Endorsement. Sekarang iklan dengan menggunakan endorsement tanpa kita susah-susah menjatuhkan atau tanpa kita susah-susah mengukit atau mengulas kekurangan produk lain atau produk pesaing secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap kita terhadap suatu produk, kan? Misal, kalau ada kan beberapa orang itu percaya kalau suatu produk itu sudah direview oleh telegram siapa, gitu. Ada kan? Selepuan-selepgram yang melakukan iklan atau endorsement terhadap suatu barang. Dia tuh nggak usah susah-susah meyakinkan produknya. Dia tinggal pakai aja. Terus dia bilang, dengan pakai Scarlett itu, lotion Scarlett, kulit kita bisa langsung putih loh. Bisa terlihat perbandingannya kan antara tangan kanan sama tangan kiri. Secara tidak langsung, bisa langsung mempengaruhi sikap konsumen tanpa harus kita susah-susah meyakinkan. Tetapi hanya menyampaikan dari eksposur iklan itu sendiri. Yang kedua, sikap konsumen terhadap iklan. Beberapa temuan dalam hasil penelitian membuktikan bahwa satu pembentukan sikap konsumen terhadap iklan dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek. Jadi, beberapa iklan yang ditampilkan oleh para endorsement, para selebgram atau iklan yang ditampilkan melalui media televisi biasanya bisa mempengaruhi sikap konsumen atau bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Jadi, mereka akan mengenal merek tersebut dari iklan yang disampaikan. Yang kedua, hasil dari penelitian yang kedua, iklan yang ditayangkan di media mempengaruhi emosi konsumen, baik pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Yang ketiga, isi pesan iklan dapat mempengaruhi emosi para konsumen. Yang keempat, komponen-komponen iklan baik secara verbal maupun visual juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan. Jadi, dengan mengetahui hasil dari keempat penelitian ini, diharapkan ketika nanti kalian memiliki suatu produk barang dan jasa, kalian bisa memberikan iklan atau menampilkan iklan yang sekiranya bisa menarik minat konsumen, yang sekiranya bisa membentuk sikap konsumen atau bisa mempengaruhi sikap konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak, kita next. Karena waktunya kurang berapa menit? Dua menit. Dua menitan ya. Kita lanjutkan sampai slide terakhir. Kurang dua slide. Nah, masuk ke tujuan konsumen. Jadi, setelah kita mempelajari sikap konsumen, yang harus kita pelajari sebagai seorang pelaku pemasar atau sebagai seorang produsen adalah tujuan konsumen membeli barang dan jasa. Sikap atau perilaku setiap individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, perilaku individu atau perilaku konsumen pada umumnya didorong oleh keinginan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Pada prinsipnya, mencapai tujuan merupakan realisasi dari nilai-nilai yang dibentuk atau yang didapatkan konsumen. Hal ini tidaklah mudah digambarkan. Produsen harus menyampaikan produk atau jasa yang memiliki nilai sesuai dengan persepsi konsumen agar berlaku, agar tujuan konsumen tercapai. Nilai pelanggan atau konsumen merupakan perbandingan antara manfaat yang didasarkan terhadap suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan persepsi pelanggan, maka produsen atau perusahaan harus mampu menyediakan produk atau jasa yang sesuai karena tujuan konsumen selalu berubah sepanjang waktu. Jadi, tujuan kita mempelajari tujuan pembelian konsumen adalah agar kita bisa menyediakan barang-barang atau jasa yang bisa memenuhi tujuan mereka. Contoh, tujuan mereka membeli produk kita apa? Tujuannya untuk menaikkan gengsi. Berarti kita harus bisa menyiapkan produk-produk atau bisa memasarkan produk-produk yang bisa mengangkat gengsi dari konsumen itu sendiri. Nah, dari itulah kenapa kita harus mengetahui yang namanya nilai pelanggan agar tujuan konsumen tersebut dapat kita penuhi, maka kita harus tahu dulu nilai dari pelanggan atau nilai dari konsumen itu sendiri. Nilai pelanggan itu adalah perwujudan dari manfaat yang akan diperoleh konsumen dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila manfaat yang kita berikan atau manfaat produk yang kita pasarkan akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli, maka nilai pelanggan kita akan besar. Karena konsumen merasa bahwa tujuan mereka membeli barang dan jasa sudah tercapai. Next, strategi mempengaruhi konsumen. Jadi, setelah tadi kita belajar tentang strategi mempengaruhi sikap konsumen untuk yang awalnya tidak menyukai, menyedi, menyukai produk yang kita pasarkan, selanjutnya ada strategi mempengaruhi konsumen, yaitu dengan cara datang sendiri dengan memperkenalkan diri. Ada biasanya beberapa sales itu sengaja datang sendiri atau door to door untuk memperkenalkan produk yang mereka pasarkan. Yang kedua, dengan perantara orang lain. Biasanya sebelum kita memasarkan produk, terlebih dahulu kita mencari perantara dari orang-orang yang bisa kita cari informasi terkait produk yang akan kita pasarkan. Misalkan di suatu daerah atau di suatu tempat tersebut, saat ini barang apa saja yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar situ, kita mencoba mencari informasi dari orang-orang yang mungkin tinggal di sekitar situ, baru kita memasarkan produk yang akan kita jual. Yang ketiga, yaitu dengan perantara surat. Strategi mempengaruhi konsumen, yaitu dengan perantara surat, biasanya memasarkan produk karena mungkin lokasi dari konsumen itu sendiri jauh untuk kita jangkau, makanya kita bisa memberitahukan atau memperkenalkan produk kita melalui perantara surat, bisa dengan perantara telepon atau melalui organisasi atau perkumpulan. Biasanya kalau ada organisasi perkumpulan seperti arisan ibu-ibu PKK atau apa, kita bisa masuk dan mendemokan produk yang akan kita pasarkan. Dari situ kita bisa mempengaruhi konsumen, kita bisa mempengaruhi yang awalnya tujuan mereka tidak ingin membeli produk yang kita pasarkan, menjadi ingin membeli produk yang kita pasarkan karena mereka secara nilai pelanggan sudah mengetahui manfaat dari produk yang kita pasarkan. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang sikap dan tujuan konsumen. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan on cam sebentar, saya mau ambil absensi. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat belajar. Semoga UTS-nya juga lancar. Nanti materinya akan saya share by group. Kalau ada beberapa materi dari penyampaian saya yang mungkin kurang dimengerti sebelum UTS, nanti bisa tanya by chat pribadi ke saya atau melalui grup. Nanti kalau bisa akan segera saya jawab. Jadi ketika nanti kalian UTS, harapannya bisa berjalan dengan...